Hasil imbang Indonesia-Australia dalam melanjutkan kualifikasi Piala Dunia. Saat ini kita akan lihat bagaimana respon pas jabat tandingan. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda di Kompleks Gelora Bung Karno. Selamat malam, Putu. Saya sudah bisa pastikan dari senyumanda ini euforianya luar biasa. Seperti apa responnya para penonton yang hadir langsung di sana? Ya walaupun pada akhirnya tidak berhasil membobol gawang dari Australia, karena tadi pada sore hari begitu saya sempat berbincang dengan beberapa pendukung yang berharap 2-0, 3-0 begitu, tapi akhirnya hanya bisa bertahan di 0-0 begitu ya poinnya di akhir. Saya rasa senyumnya juga tidak kalah merekah dengan saya pada saat melaporkan kepada Anda Nitya. Karena kalau kita lihat tadi juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bagaimana ranking Indonesia dan juga Australia ini terpaut sangat jauh, tapi pertahanan dari lini belakang Indonesia ini betul-betul tidak bisa ditembus oleh Timnas Australia. Kalau tadi saya catat kurang lebih ada 19 peluang yang dimiliki oleh Australia untuk menembak ataupun juga mengarah ke gawang Indonesia, tapi sama sekali tidak ada yang bisa tembus. Bahkan tadi kita lihat bagaimana di lini belakang ada Rizky Rido, Jay Izes, kemudian juga Ferdong yang sebetulnya adalah pemain sayap begitu, tapi bukan hanya menyerang tapi juga aktif mengamankan dan juga membuat struktur pertahanan di belakang kita ini betul-betul tidak bisa ditembus oleh pemain dari Australia. Dan juga yang tidak kalah kita harus apresiasi, Nitya dan juga Saudara tentu saja ketengangan dari penjaga gawang kita Martin Pass, yang ini sebetulnya baru pertandingan kedua, tapi sepertinya terkait dengan koordinasi, kemudian juga teknis-teknis begitu ya, dengan pemain-pemain kita ini nampak sudah match begitu ya, sudah cocok sekali. Jadi segala pergerakannya ini bisa disambut dengan tenang oleh Martin Pass, bagaimana tadi juga sempat ada serangan yang sangat bikin deg-degan, karena ada satu tendangan yang untungnya menyambar tiang dan itu juga kita bisa melihat bagaimana ketenangan dari Martin Pass, yang kita lihat juga bisa terus mengamankan gawang dari Timnas Indonesia. Dan dengan hasil yang imbang ini, Nitya dan juga Saudara kita patut bersyukur karena malam ini posisi Indonesia masih berada di posisi keempat, dan berhasil menahan Australia untuk tetap anteng di posisi kelima. Harapannya nanti dari grup C ini juga memiliki permainan-permainannya juga tentu kita harus pantau begitu ya, ada Jepang, kemudian ada Cina, ada Bahrain, ini harus kita lihat juga begitu bagaimana hasil pertandingannya, karena sebetulnya hari ini Indonesia dan juga Australia ini menjadi lawan pertama begitu, sementara ada dua pertandingan lagi yang juga nanti akan berlangsung untuk melihat bagaimana nanti poin finalnya, apakah Indonesia berharapnya? Pak, coba sedikit dong Pak, gimana? Kan targetnya pengennya harapannya 2-0, 3-0, bahkan kalau bisa 7-0, tapi berakhir di 0-0 kecewa atau tetap happy-happy aja? Tetap bangga, tetap happy, Garuda tetap di dada, mantap. Pemain terbaik yang jadi bintang lapangan malam hari ini? Martin Pes, Martin Pes, luar biasa. 4 kali penyelamatan, ya enggak? 4 kali penyelamatan, baik, terima kasih Pak. Tadi kita dengarkan, itu ya sama-sama, nah tadi kita dengarkan kan ninti ya betul apa yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa meskipun ditahan dengan seri 0-0 tidak jadi masalah, karena Indonesia kalau kita pakai istilah di Twitter, di X, kita lihat bagaimana disampaikan King Indo itu memang harus sopan, kalau terus langsung menang terus nanti agak sombong, jadi ditahan di posisi 0-0 itu juga sudah cukup membahagiakan, tapi tetap saja permainan harus tetap terus ditingkatkan lagi, pelatih Sintayong lagi-lagi dapat apresiasi setinggi-tingginya bagaimana bisa menjaga lini belakang pertahanan kita, seperti yang disampaikan juga sebelum pertandingan, bahwa memang bukan menyerang, tapi targetnya adalah bertahan dan dibuktikan, bahwa pada akhir pertandingan ini tidak ada satupun gol yang masuk ke gawang kita. Patut diapresiasi, tim Nas Garuda silahkan terbang lebih tinggi lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Perjuangan masih panjang, kita terus akan mendukung tim Garuda. Terima kasih, Niputu Trisnanda langsung dari Stadion GBK Jakarta. Terima kasih, Niputu Trisnanda.